Kepergian pelawak senior Eko DJ yang telah mengembuskan nafas terakhirnya Senin 27 Maret 2017 kemarin, tentunya menyisakan rasa duka yang mendalam bagi keluarga dan juga kerabat dekatnya. Sosok yang baik dan suka bercanda dengan anak-anaknya, memang menjadi kenangan Dewi ketika mengenang semasa hidup sang ayah tercintanya itu. Dalam kesempatan tersebut, Dewi juga menceritakan hari-hari akhir dirinya bersama sang ayah tercinta, yang saat itu sudah mengalami penurunan kesehatan, hingga akhirnya menolak untuk menjalani cuci darah. Kalau kita dari keluarga sih nggak ada virasat apa-apa ya, seperti biasa aja. Sebenarnya bapak udah seminggu ini agak mencukup kondisinya, karena agak bandel dia, saya juga nggak tahu makanan yang dilarang dia pengen segala macam. Ya, seminggu ini sih, karena dia kemarin sempat tidak mau cuci darah. Sebagai anak pertama, Dewi juga menilai ayahnya tersebut merupakan sosok ayah terbaik bagi dirinya. Ayah yang selalu mengajarkan kedisiplinan dan juga kepatuhan terhadap orang tua. Kalau dari waktu daya jamaah sehat ya becanda, even sakit pun masih sempat-sempat becanda, ya tetap ya. Dia sosok bapak yang cukup dekat sama kita, bahkan saya udah gede waktu daya saya SSEP, SSEP juga masih. Kadang-kadang kita masih tidur satu kamar lah, seperti itu. The best father ya, terus dia tuh, dia tidak pernah marah, jarang marah. Cuman yang pasti kalau dia marah adalah kalau kita melawan orang tua, gitu aja. Dia selalu membebaskan anaknya asal kita bisa bertanggung jawab atas tindakan kita, seperti itu aja sih. Terima kasih. Jadi kalau sosok Eko ditanyakan, sangat familiar, cepat tanggap, jadi disiplin sosialnya itu tinggi. Jadi kalau ada hal-hal yang sifatnya ada informasi masalah temen apapun, itu mesti lebih awal Eko D. Ya saya kenal Mas Eko, lama yang saya jadi Sri Mulat ya, lama udah puluhan tahun. Ya beliunya memang pelawak yang tanggung jawab dengan pekerjaannya. Dia juga profesional juga dalam pekerjaannya. Dan kalau nyari materi itu mengalir dengan sendirinya ketemu di jalan. Dan dia juga ada orang mengajarin saya yang ngelawak yang main irama, main ritme, main ketukan seperti apa. Jadi nggak asal aja ngelawak, tapi ada visi-visi atau bahasa yang bisa mencerdaskan para pemirsa. Saya kok orangnya baik ya, memang benar setiap saya syuting juga selalu ceria ya, selalu juga tepat waktu. Nggak pernah, selalu dia duluan yang datang daripada saya kadang-kadang malam. Disiplin. Ya kita udah kayak keluarga nih, Mas Eko, Mas Doyok, itu semuanya udah kayak keluarga gitu. Indra, Ivan, semuanya udah kayak keluarga. Karena kita udah bertahun-tahun sih ya. Berapa puluh ribu airnya dulu. Stripping. Oh, doanya saya kira sama dengan ini, si adik, anak cucu saya ini. Semoga usul khotima dan dimaafkan segala kesalahannya dan yang penting diterima semua amal dan ibadahnya. Ya kami keluarga dari Tukul Arwana ikut mendoakan semoga yang ditinggalkan mendapat kekuatan dan semoga almarhum juga mendapat tempat yang pas untuk Mas Eko. Ya semoga Mas Eko diberikan tempat yang luas dan terancur. Karena Mas Eko orangnya baik banget ya. Amin. Amin. Amin.